Halo sahabat, kita berjumpa lagi di channel petani kreatif Sahabat petani kreatif, di video kali ini kita akan bersama-sama belajar Cara menanam sayuran, yaitu sayuran sawi di polybag Nah saya menggunakan benih sawi yang saya beli di toko pertanian Nah benihnya seperti ini sahabat Nah benih ini kita semai terlebih dahulu dengan menggunakan potre semai seperti ini Dan ini adalah benih atau bibit sawi yang sudah berumur kurang lebih 7 hari Nah dan ini adalah benih sawi yang sudah berumur kurang lebih 15 hari Dan sudah siap untuk kita pindahkan ke polybag Sebelumnya kita siapkan polybag Saya menggunakan polybag berukuran 20x20 cm Polybag ini kita isi dengan media tanam Sahabat bisa menyaksikan media tanamnya di video sebelumnya Dan polybag ini kita susun sedemikian terupa Seperti ini dan disini saya membuat rak dari kayu dan saya letakkan tepat di samping rumah Sebelum kita mulai proses menanam Kita gunakan sarung tangan terlebih dahulu Agar tangan kita tidak kotor Sahabat siapkan pula potongan kayu dengan bentuk seperti ini Yang akan kita gunakan untuk mengeluarkan benih dari potre semai Nah potongan kayu ini kita tusukan pada bagian bawah potre semai Maka benih ini akan keluar Nah dengan menggunakan potre semai seperti ini akan sangat memudahkan kita Saat akan melakukan pindah tanam benih ini ke dalam polybag Keunggulan lain dalam penggunaan potre semai seperti ini Yaitu akar benih ini tidak akan terputus Dan akan utuh terangkat dengan media tanamnya seperti ini Sehingga kemungkinan untuk tumbuh menjadi lebih besar Nah disini saya menyemai dua benih dalam setiap lubang potre Sahabat juga bisa menyemai satu tergantung dari selera sahabat Setelah benih sawi ini kita keluarkan dari potre semai Maka selanjutnya kita buat lubang pada polybag Nah setelah lubang selesai dibuat Kita masukkan benih sawi ini ke dalam polybag Usahakan posisinya berada tepat di tengah-tengah polybag Nah setelah dirasa posisinya pas Maka kita timbun bagian batang benih ini dengan sedikit media tanam Nah kita lakukan proses seperti ini Secara terus menerus hingga seluruh polybag ini terisi penuh dengan tanaman sawi Setelah seluruh benih ini kita pilih Pindahkan ke dalam polybag Maka langkah terakhir yang kita lakukan adalah Kita lakukan penyiraman Kita siram dengan sedikit air Nah sebagai catatan saat kita melakukan pindah tanam benih ini Kita lakukan pada sore hari Nah demikianlah video kali ini sahabat Semoga video kali ini bermanfaat bagi sahabat semua Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati